Hai dua belas Halo Al selamat datang kembali di channel Kiman Plying di video kali ini gue pengen bikin gameplay dari pendant Elephant Helmet yang gue udah dapetin tapi belum sempet bikin video gameplaynya ya walau udah telat sih ya dan sekalian ngobrolin tentang LGR atau gue ngasih dari tips bermain LGR ala Kiman Plying ala gua ya tapi sebelum itu ada event kupon terbaru kalian bisa dapet 100 Diamond dengan mengetik I love let's get rich forever bisa kalian claim cek di mailbox kalian ada 100 Diamond di situ caranya cukup mudah Oke langsung aja ke gameplay pendant helmet Elephant bukan helmet ya sambil kita ngobrol-ngobrol jadi gua player lama di game ini ya LGR dari tahun 2013 atau 14 gitu cuman sempet wakum di tahun 2018 dan kartu terakhir gue itu prasuton jadi ada kisah kocak sih dan gue tuh baru main lagi tahun kemarin di bulan November terakhir gua kan dari prasuton nah gua kira prasuton kan dulu tuh GG banget dan setelah comeback ternyata prasuton tidak ada apa-apanya tidak bersih tidak bisa bersaing di gameplay gitu ya akhirnya gua nabung-nabung Diamond bisa bersaing lagi di game ini ya Nah perlu kalian ketahui game LGR tuh gua punya istilah untuk game ini ya game LGR itu keep playing to progress bermain terus untuk dapetin progress Kenapa gue bilang kayak gitu karena kalau kalian tidak bermain terus kalian tidak bisa mendapatkan Diamond nah Diamond ini kan sumber dari progress di game ini untuk dapetin kartu atau pendant yang bagus cuman masalahnya adalah seberapa lama meta yang kalian dapatkan dari kartu pendant ini jadi gua ngasih tips ke kalian untuk bijak dalam atau tepat dalam memilih event ya Nah menurut gue banyak event yang tidak berguna ya contohnya seperti recolor card atau pendant yang skillnya biasa aja karena itu menurut gue sangat-sangat tidak tepat game ini kan menuntut player untuk bermain terus sebenarnya enggak juga kalau kalian milih event yang tepat Nah bagaimana cara milih event yang tepat ya kalian lihat dari skill-nya atau iya kalian lihat dari skill-nya kira-kira bisa enggak meta dengan waktu yang cukup lama gitu ya Nah untuk mengetahui kalian tepat untuk memilih event atau tidak tuh kalian bisa cari referensinya di KGR atau Korea let's get rich ya disitu kalian bisa nyari-nyari pendant yang kira-kiranya sekiranya tepat dan metanya cukup lama ya dan sekarang ini kan di gue bikin video ini pun metanya kan masih TTL ya entah bisa berbalik lagi kartu BK untuk menguasai di gameplay LGR ini kan kita nggak tahu Nah cuman yang gue saranin sih ya kalian itu tepat memilih event dan ada berbagai macam jenis event di LGR ada Star Candy yang dirilis setiap tiga bulan sekali ada kartu bulanan ada Encore card Encore itu istilah dari game ini ya ya Encore tuh istilah simpelnya artian simpelnya itu obral yang terdiri dari tujuh pendant atau tujuh karakter nah ini event yang gue saranin untuk para newbie ya karena kemungkinan dapatnya gede dan apa ya pengeluaran diamondnya kecil ya seperti itu sih dan kalian dapat banyak dari event Encore seperti itu Nah untuk mencari diamond di LGR tuh ya gua nggak punya tips yang gimana-gimana ya karena gua mencari diamond nggak jauh beda dari kalian gitu ya yang ngelesaikan misi mingguan yang ngelesaikan daily atau ikut event yang kadang-kadang dapat diamond juga kan seperti yang event yang sedang berlangsung saat ini kayak ramadhan moon card kalian login 15 hari aja udah dapet 500 diamond atau dari kalender juga juga bisa ya perbulan dapet 500 diamond lumayan kan atau dari fitur-fitur LGR itu sendiri kayak misalnya Cube juga bisa dapat diamond loh jangan salah ada men main atau tambang diamond bisa dapet diamond juga atau dari keliling dunia link dunia juga dapat diamond ada GB diamond rush itu juga apalagi ya kupon sebenarnya kupon tuh paling banyak kayaknya sih ngasilin diamond selain diamond rush ya ada invite orang juga untuk bermain LGR itu juga dapat diamond juga setiap bulan kayaknya deh kalau nggak salah ya jadi ya gitu sih cara-caranya sebenarnya nggak jauh beda dari kalian asal kalian mau nyari tahu gimana sih sumber-sumber cari diamond di LGR tuh seperti apa sebenarnya banyak banget ya kalau kalian mau mencari tahu dan mau melakukannya karena demon itu sumber dari eh gimana ya sumber dari progress akun kalian karena kalau tidak ada diamondnya akun kalian tidak berproges karena itu adalah karakter utama dari game ini diamond sebenarnya kalau kalian perhatikan di video-video gua di channel ini gua lebih sering ngejar event pendant ketimbang event card karena kenapa gua lebih suka event pendant karena metanya lebih lama daripada card sebenarnya card juga metanya lama cuman kalian harus juga selektif dalam memilih event card tidak semua card itu metanya lama mungkin sebagian dari kalian setuju dengan pendapat gua yang satu ini lebih baik pendant bagus ketimbang karakter yang bagus sebenarnya sih lebih baik keduanya seimbang ya cuman kalian lebih baiknya mendahulukan memperbagus pendant ketimbang karakter kenapa gua bilang kayak gitu karena kombinasi karakter biasa dengan pendant bagus tuh sudah bisa bersaing di game LGR ini ya berbeda dengan karakter kalian bagus tapi pendant kalian jelek itu sangat-sangat susah sekali bersaing di gameplay LGR ini ya itulah alasan kenapa gua lebih suka event pendant ketimbang event card sebenarnya ini saran untuk player yang sama seperti gua yang mempunyai diamond pas-pasan dan saran ini tidak berlaku untuk player yang mempunyai diamond puluhan ribu atau ratusan ribu karena ini tidak relevan bagi mereka pasti mereka juga akan menghajar segala event entah itu recolor event atau pendant yang skillnya biasa aja bagi kita itu pasti mereka hajar karena mereka sang kolektor ya kastanya sudah beda ya itulah tips bermain LGR ala kiman playing dengan visualisasi gameplay dari pendant elpen helmet jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video-video dari gua dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi dari video-video terbaru dari gua entah itu dari konten cek-cek event model nekat dan lain-lainnya ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye